Selamat menikmati Yang akan mempresentasikan sebuah materi yaitu tentang permainan tradisional Melayu Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Emil Rizal Selaku dosen pengampung mata kuliah budaya Melayu Yang telah mempercayakan saya dalam materi permainan tradisional Melayu Simak terus penjelasan di video kali ini ya Sebelumnya, pasti teman-teman yang bersuku Melayu Sudah pernah memainkan permainan tradisional di kampung halaman masing-masing Atau bahkan teman-teman selain suku Melayu pernah ikut serta dalam bermain salah satu permainan tradisional Melayu Lalu, apa aja nih permainan tradisional Melayu? Sebelum itu, saya akan memperlihatkan pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini Pokok pembahasannya adalah Yang pertama, mengenal apa itu permainan tradisional Yang kedua, mengetahui apa saja manfaat permainan tradisional Yang ketiga, mengetahui apa saja permainan tradisional Melayu Nah, apa itu permainan tradisional? Permainan tradisional adalah hasil budaya atau warisan dari generasi ke generasi Yang mempunyai berbagai makna simbolis di balik gerakan, ucapan maupun alat-alat yang digunakan Di mana permainan dimainkan menggunakan ciri khas dari masing-masing daerah Lalu, apa saja manfaat permainan tradisional? Nah, manfaat permainan tradisional meliputi beberapa aspek Yang pertama, ada aspek motorik Yaitu melatih daya ingat, daya tahan tubuh, dan daya lentur Yang kedua, aspek kognitif Yaitu mengembangkan imajinasi, kreativitas, problem solving, dan strategi Yang ketiga, ada aspek emosi Yaitu katarsis emosional, pengasa empati, dan pengendalian diri Yang keempat, aspek bahasa Yaitu pemahaman konsep-konsep atau nilai dari permainan yang dimainkan Yang kelima, aspek sosial Yaitu menjalin relasi, kerjasama, melatih kematangan sosial dengan teman sebaya Dan meletakkan fondasi untuk penghati keterampilan sosial Yang keenam, ada aspek spiritual Yaitu menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang bersifat agung atau transcendental Yang ketujuh, aspek ekologis Yaitu memahami pemanfaatan elemen-elemen alam sekitar secara bijaksana Yang kedelapan, aspek nilai-nilai atau moral Yaitu menghayati nilai-nilai moral Yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya Berikutnya, kita membahas tentang permainan tradisional Melayu Yang pertama adalah trompa panjang atau yang sering disebut sebagai bakia Trompa panjang atau bakia adalah trompa atau suap yang panjang Terbuat dari kayu dan tali dari karet ban Yang berderet dari 3 sampai 5 kaki yang bisa memakainya Trompa ini harus sepasang Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta menaati pemimpin untuk melangkah sehingga selamat mencapai tujuan Yang kedua, lulu cina buta Permainan lulu cina buta diambil dari kata dasar buta yaitu tidak dapat melihat Permainan ini cukup sederhana karena hanya menggunakan sapu tangan sebagai alatnya Nah, yang pertama Pemain melakukan home pimpa terlebih dahulu Yang kalah akan menjadi buta Dan yang menang akan memutari si buta dengan nyanyian Lulu cina buta Lubanyak taik mata Sekilo dua mata Tak cukup bagi dua Lalu ketika lagu selesai dinyanyikan Si buta harus mengelilingi lingkaran untuk menangkap temannya Apabila ditangkap satu dan nama temannya disebut betul Maka temannya diangkap kalah dan harus keluar dari lingkaran menunggu hingga si buta menangkap semua temannya yang lain Lalu ada gasing Gasing adalah permainan yang berputar pada porusnya serta memiliki keseimbangan pada satu titik Cara memainkannya yaitu dengan melilitkan tali di bagian atas gasing Kemudian gasing tersebut dilempar dan berputar Gasing memiliki dua cara bermain Yaitu gasing pangkah dan gasing uri Gasing pangkah adalah gasing yang sengaja dilempar untuk memperlambat putaran gasing lawan Sedangkan gasing uri adalah gasing yang memang khusus untuk menguji ketahanan putaran Yang keempat adalah congkak Congkak adalah permainan berbentuk kayu yang memiliki 14-16 lubang Dimana ada satu lubang di masing-masing ujung congkak Cara memainkannya adalah dengan memindahkan biji-biji tadi ke lubang satu dengan lubang lainnya secara berurutan atau bergantian Sampai satu pemain kehilangan semua biji Ketika sampai saat itu pemain yang memiliki banyak biji dinyatakan menang Selanjutnya ada engrang Permainan ini menggunakan bambu sebagai bahan bakunya Bermain engrang membutuhkan keseimbangan sehingga pemain dapat berjalan di atasnya Pada umumnya lomba engrang dilakukan dengan membandingkan kecepatan Jadi siapa saja yang berjalan cepat menggunakan engrang dan mencapai garis finish sebelum pemain lainnya Maka pemain tersebut dinyatakan menang Yang keenam adu buah para Adu buah para atau buah karet adalah salah satu permainan yang digimari oleh anak-anak pada zaman dahulu Untuk memainkan buah para kita harus melakukan shoot terlebih dahulu Ketika salah satu pemain menang, maka buah karet lawan diletakkan di bawah buah karet miliknya Lalu ditepuk Buah para yang pecah akan dianggap kalah dan yang menang adalah buah para yang masih utuh Berikutnya ada yeye Yeye merupakan permainan karet yang dijalin memanjang Pada umumnya cara bermain yeye adalah dengan meletakkan kedua ujung yeye Mulai dari kaki, lutut, pusar, dada, bahu, kepala, dan atas kepala yang disebut merdeka Jika pemain dapat melompat sampai setinggi merdeka, maka kelompoknya dinyatakan menang Yang kedelapan, waw bulan Waw bulan atau sering disebut sebagai layang-layang besar adalah permainan yang mempresentasikan budaya dan tradisi warga Malaysia Dinamakan waw bulan karena bentuknya yang seperti bulan sabit Umumnya bunga-bunga adalah motif utama yang ada pada waw bulan Secara ukuran, waw bulan adalah layang-layang paling besar dibandingkan dengan layang-layang biasanya Tingginya bisa mencapai 3,5 meter dan panjang yang berukuran 2,5 meter Cara bermainnya seperti layang-layang pada umumnya dengan menjatuhkan layangan pemain lain dengan beradu benang saat waw diterbangkan Acara pada permainan tradisional yang satu ini biasanya diadakan pada saat festival-festival terkentu Selanjutnya adalah tam-tam buku Permainan tam-tam buku meliputi dua orang sebagai rurumahan dengan menautkan kedua tangannya Sementara pemain lain berbaris dengan tangan berada di bahu pemain di depannya sambil menyanyikan tam-tam buku Lalu ketika lagu selesai dinyanyikan, pemain yang tertangkap akan ditanyai sebuah pilihan Dimana pilihannya adalah nama kelompok pemain yang sebagai rurumahan Kelompok akan dinyatakan menang apabila banyak yang memilih salah satu di antara kedua rurumahan Terakhir ada injit-injit semut Injit-injit semut adalah salah satu permainan yang sangat populer Cara memainkannya adalah dengan membuat sebuah kelompok Lalu pemain saling cubit-mencubit dengan posisi tangan telungkup semua sambil menyanyikan Injit-injit semut siapa sakit naik atas Ada pun referensi atau sumber pencarian saya mengenai materi permainan tradisional Melayu Nah, dari penjelasan tadi, pasti teman-teman sudah paham apa itu permainan tradisional, manfaat, dan apa saja permainan tradisional Melayu Nah, sebelum mengakhiri presentasi, izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun Naik delman, pergi ke kota Tak lupa membeli alpokat Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton